Intro Anda masih menyaksikan Net 12 Tidak sedikit ternyata pemudik yang baru memutuskan kembali pada hari kerja pertama pasca libur lebaran Kita mulai Net Mudik Journey siang ini dengan memantau langsung situasi arus balik di sejumlah lokasi Sudah ada Ardia Rahma di stasiun Senen Jakarta Pusat dan juga ada Amelie Dawidia di Simpang Cilenyi Kabupaten Bandung Jawa Barat Nah dari pagi sampai Senin siang tidak kurang 8 ribu pemudik telah kembali ke Ibokota Kira-kira seperti apa situasi di stasiun Senen saat ini? Ardia Ya selamat siang Marisa Suasana di stasiun Pasar Senen siang ini semakin ramai Jika dibandingkan dengan pagi tadi jumlahnya memang semakin banyak hampir dua kali lipat Dan ini dipirakan karena pada siang nanti ada beberapa kereta api yang akan diberangkatkan melalui stasiun Pasar Senen Pada waktu yang hampir bersamaan Seperti kereta api Bengawan jurusan Solonjebres Kereta api Matar Maja jurusan Malang Dan juga kereta api Kertajaya jurusan Surabaya Sementara itu untuk penumpang yang datang di stasiun Pasar Senen hingga siang ini sudah mencapai 8 ribu penumpang Dan ini naik dua kali lipat dibandingkan pagi tadi Dan jika memang dilihat sekilas arus balik dari luar Jakarta menuju ke Jakarta ini Lebih banyak dibandingkan arus mudik pada sebelumnya Dan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana kondisi arus mudik dan arus balik Kita akan berbincang-bincang dengan juru bicara stasiun Pasar Senen Bapak Sukendar Ya Bapak selamat siang Pak Siang Mbak Boleh tahu bagaimana perbandingan antara jumlah penumpang arus mudik dan arus balik? Baik dari stasiun Pasar Senen ini Mbak bisa lihat suasana sebetulnya masih seperti arus mudik Padahal sudah waktunya arus balik Arus balik sudah terjadi sejak hari Sabtu kemarin H plus 2 Dan hari Minggu sampai dini hari tadi Jadi penumpang yang sudah mudik pulang lagi ke Jakarta Dilayani dengan keap penumpang khusus kelas ekonomi di stasiun Pasar Senen ini Perbandingan dengan tahun lalu 10% Artinya lebih tinggi dari tahun lalu Kemudian yang arus mudik juga ini masih terasa Jadi penumpang yang belum kebagian tiket pada saat sebelum lebaran Hari ini masih banyak Termasuk cuti atau pekerjaannya mungkin baru hari ini mulai dinikmati Jadi masih banyak sekitar lebih kurang 17 ribu akan berangkat ke daerah timur Ketujuan Purokorto, Kutuharjo, Jogja, Surabaya Lalu bagaimana tren penumpangnya nih Pak? Baik ini karakteristik penumpang ke ekonomi di stasiun Pasar Senen ini Dan trennya ini kecerungannya memang naik Naik dibanding tahun-tahun sebelumnya Pada periode yang sama penumpang sekitar 60% lebih banyak dari tahun lalu Contohnya tahun ini sekitar 341 ribu Yang tahun lalu hanya sekitar 240an ribu Jadi ini memang trennya menaik Terima kasih banyak ya Pak ya Dan memang selain karena libur panjang Banyaknya penumpang kereta api yang turun di stasiun Pasar Senen ini Dikarenakan oleh penumpang yang sebelumnya menggunakan moda transportasi lain Seperti misalnya mudi gratis oleh pihak-pihak lain Datang ke Jakarta menggunakan kereta api Marisa Dari bukota kita beralih ke Jawa Barat Meskipun tak seramai akhir pekan kemarin Arus balik di jalur selatan masih ramai Nah seperti apa kondisi lalu lintas di Cilenyi Dan sekitarnya siang ini Widya Ya Marisa kondisi di persimpangan Cilenyi Siang ini masih ramai dengan kendaraan Arus balik Namun kondisi ini masih terbilang cukup lancar Begitu juga di dalam tol Cilenyi Yang cukup lengang Ya memang hari ini hingga 16 Agustus mendatang Arus balik akan terus terjadi Namun diperkirakan tidak terjadi penumpukan Atau kepadatan kendaraan Karena memang untuk tanggal Hingga tanggal 16 Agustus mendatang Kendaraan arus balik akan merata Ya puncak arus balik lebaran 2013 Memang mulai berlangsung sejak hari minggu kemarin Dan mayoritas kendaraan yang melewati jalur ini Mayoritas adalah dari arah Garut dan Tasik Ya memang menurut perkiraan Ya memang menurut perkiraan Arus balik akan terjadi di hari minggu Hingga pukul 4 pagi tadi Dimana memang mayoritas dari perkantoran Sudah beraktifitas kembali secara normal pada hari Senin ini Ya untuk mengantisipasi arus balik ini Polisi melakukan beberapa tindakan Untuk melancarkan arus balik ini Salah satunya adalah Menerapkan sistem buka tutup jalan Dari arah Sumedang, Garut, dan Tasik Yang akan ke arah Bandung Melewati Tol Purbaleni Maupun melewati Cibiru Selain itu juga Sistem kanalisasi bagi roda 4 Dan roda 2 juga diterapkan Dimana roda 2 harus berjalan Di sisi paling kanan jalan Dan dimana kendaraan bermotor Yang akan ke arah Bandung Yang melewati jalan Cibiru Harus berputar terlebih dahulu di putaran ABC Yang berada di depan pintu Tol Cilenyi Hal ini dilakukan agar kendaraan bermotor Masuk kami ke kendaraan roda 4 Yang akan masuk ke dalam Tol Purbaleni Tidak terhambat Nah selain itu juga Pemudik Maksud kami yang akan melewati jalur ini Harus melewati jalur nagrek Dimana jalur nagrek terutama di lingkar nagrek Yakni terowongannya Memiliki pemandangan yang indah Dimana banyak pemudik Yang berhenti bahkan berfoto Di sepanjang jalan Dan hal ini harus Ditetipkan oleh para petugas Karena mengganggu arus kendaraan Dan berikut liputannya Para pengendara menepi dan berfoto Di beberapa ruas jalan di jalur ini Ya Jalur lingkar nagrek Yang membelah kawasan perbukitan Memang memiliki pemandangan alam yang indah Selain itu Keberadaan terowongan lingkar nagrek Yang memiliki efek pencahayaan yang unik Juga menarik perhatian para pengendara Untuk mengabadikan suasana disana Buat untuk kenang-kenangan aja Untuk diperhatikan ke keluarga yang ada di rumah Sebenarnya pengendara dilarang Untuk berhenti di sepanjang terowongan Dan rambu larangan tersebut pun sudah dipasang Tahu sih sebenarnya Tadi disana sih Mau terimber Di sana cuma sudah tanggung masuk Selain terowongan lingkar nagrek Jembatan sepanjang kurang lebih 50 meter Sebelum terowongan pun Sering dijadikan lokasi berfoto Suasana hijau pegunungan dan langit yang cerah Membuat mata para pengendara terpikat Ini menanjak sehingga Kendaraan dari bawah itu sudah dipacu Apabila mereka berhenti disana Akan menghambat Laju kendaraan Karena memakan bahu jalan Yang dikhawatirkan terjadinya Kecelakaan Penertiban wisatawan dadakan Dilakukan oleh pihak kepolisian Melalui patroli Bagi pelanggar Polisi memberikan teguran Namun penilangan tetap dilakukan Bila pelanggar tidak memindahkannya Bagi sebagian besar masyarakat Suasana dan pemandangan indah Di sepanjang jalur lingkar nagrek Memang langka Akan tetapi Keselamatan seluruh pengguna jalan Jauh lebih penting Dibandingkan dengan foto kenang-kenangan Rifan Dwiastono Tiesa Dinda Melaporkan untuk mener Ya dan untuk arus balik ini Polres Bandung Akan terus bersiaga Hingga tanggal 16 Agustus Mendatang Dan bekerjasama dengan Polres Bandung Bekerjasama dengan Brimob, TNI Dan Dishub Juga Polda Menurunkan sekitar 700 personil Di setiap titik kemacetan Seperti Dinagrek, Cikaledong Dan Cilenyi Marissa Amelinda Widia Dari kawasan Cilenyi Jawa Barat Dan ada Ardiarah Madari Stasiun Senen Jakarta Pusat Senin siang Arus balik di jalur utara Juga masih ramai Sepanjang Cirebon Sampai kawasan Karawang Jawa Barat Sepeda motor Masih membanjiri jalanan Sejak dini hari Kepadatan seperti ini Masih konsisten terjadi Kendaraan mengular Dari Cikampek Sampai kawasan Karawang Jawa Barat Di jalur Pantura Pemudik bersepeda motor Mendominasi jalan raya Mulainya aktivitas rutin Sehari-hari di awal pekan Membuat situasi Di sejumlah ruas jalan Dan persimpangan Semakin kusut Untuk mengurai antrian Sejak minggu malam Polisi membagi arus Menjadi dua jalur Yaitu Lewat gerbang tol Dawan Dan gerbang tol Cikopo Cikampek Prediksinya Kondisi padat Akibat arus balik Di jalur ini Masih akan berlangsung Hingga dua hari ke depan Iman Budiman Melaporkan untuk Net Seperti apa situasi Siang ini Di berbagai daerah lainnya Kita pantau bersama-sama Melalui CCTV Sudah ada dua wilayah Yang kami pilihkan Di sini yaitu Di Jawa Tengah Dan juga Jawa Barat Kita mulai melihat Arus mudik Arus balik Di jalur selatan Nah Satu layar ini Adalah jalur nagrek Kabupaten Bandung Jawa Barat Kondisi lalu lintas Relatif lengang Di kedua arah Mobil pribadi dan sepeda motor Masih mendominasi Jalan-jalan ini Berikutnya Kita ke jalur mudik utara Ini adalah ruas Comal Pemalang Jawa Tengah Kita lihat bersama Arah dari kanan Atas ke kiri bawah Layar televisi Anda adalah jalur Dari Jawa Tengah Ke arah Jakarta Kondisinya siang ini Sangat lengang Tentunya lancar Berikutnya kita beralih Ke situasi jalan Di sejumlah kota wisata Yang ini adalah daerah istimewa Yogyakarta Suasana liburan Ternyata ini masih Sangat terasa Dan sudah mulai ramai Di sini jalanannya Di daerah seputar Jalan Malioboro ini Misalnya Lalu lintas Ramai Meskipun Ini memang Dibilang macet juga Tidak Karena memang ini persimpangan Aktivitas perdagangan Dan pariwisata Di sini juga sudah Kembali normal Sepeda motor Beca Kemudian kendaraan Berodampat Mendominasi jalan ini Kami ajak Anda Ketujuan wisata Lainnya Yaitu kawasan puncak Kabupaten Bogor Jawa Barat Ramai sekali Pada layar televisi Anda Inilah kawasan Simpang Gadok Arah dari bawah Adalah arus Dari Jakarta Dan kota Bogor Menuju Cisarwa Dan kawasan puncak lainnya Nah biasanya memang Jalur ini Tidak satu arah Jadi Saling berlawanan arah Namun untuk hari ini Khusus ada pemberlakuan Aturan tertentu Menjadi satu arah Dan sejak pagi ini Masih berlangsung Rekayasa Lalu Lintas Ini berupa Pemberlakuan Jalur satu arah Informasi Lalu Lintas Mengakhiri Net Mudik Journey Siang hari ini Anda juga bisa berbagi Cerita menarik Seputar suasana mudik Dan perjalanan balik Ke akun Twitter kami Di Adnet Media Tama Tentunya dengan hashtag Net Mudik Journey Atau email kami Keredaksi Atnetmedia.co.id Selamat menikmati Perjalanan Anda Pastikan keselamatan Yang utama Selamat menikmati Sampai jumpa di video